Bang, coba bikin tutorial cara balikan akun FB dibajak yang udah diganti email, password, sama namanya. Tolong bikin videonya ya bang. Hai, salam Facebookers. Setelah saya membuat tutorial cara mengembalikan akun Facebook yang dibajak pada part 1 dan part 2, Alhamdulillah orang yang berhasil semakin bertambah. Untuk buktinya, silahkan cek di tab komunitas di channel ini. Namun, di samping itu masih ada teman-teman yang belum berhasil mengembalikan akun FB-nya yang dibajak. Nah, untuk itu, pada video kali ini saya akan bahas bagaimana cara mengembalikan akun FB-nya yang dibajak part 3. Pengen tau bagaimana caranya? Simak terus! Bagi kamu yang ingin mendapatkan update informasi menarik dan bermanfaat seputar tips dan trik dalam dunia per-FB-an, jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe sekaligus aktifkan juga lonceng notifikasinya. Karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu para Facebookers Indonesia. Yang baru sampai di sini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini khusus membahas seputar dunia Facebook. Saya sarankan buat subscribe dikarenakan channel ini dibuat khusus untuk kalian para pengguna Facebook. Bagi teman-teman yang belum menonton part 1 dan part 2, silahkan cek di atas ini ya. Mungkin kalian ada yang bertanya nih, Bang, kenapa kok bikin tutorial yang sama lagi? Nah, jadi saya punya keinginan agar teman-teman semua yang mampir di channel ini dapat terbantu agar akun Facebooknya bisa kembali lagi. Saya pengennya itu agar teman-teman bisa semua dan bukan hanya 1-2 orang saja. Jadi, pokoknya saya akan berusaha sekeras mungkin untuk memberikan berbagai tutorial Facebook alternatif lainnya yang nantinya bisa kalian gunakan. Nah, apabila pada part yang ketiga ini masih ada yang belum bisa, maka saya akan buat lagi part yang keempat. Dikarenakan ada beberapa teman-teman yang belum berhasil mengembalikan akun Habib yang dibajak, saya memiliki inisiatif lagi untuk membuat tutorial bagaimana cara mengembalikan akun Facebook yang dibajak part ketiga. Dan pada part 1 dan part 2, sudah saya buatkan tutorialnya ya secara lengkap dan juga sudah saya kasih lihat buktinya. Nah, ketika mengunggah yang part kedua, saya mendapati komentar beberapa teman-teman yang mengatakan belum bisa, padahal sudah banyak yang berhasil ya. Setelah saya mengamati apa yang terjadi, ternyata permasalahan yang membuat akun Habib teman-teman belum bisa berhasil yaitu terletak pada perbedaan seberapa besar akun Habib kalian parahnya. Masing-masing akun Facebook yang dibajak memiliki tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Tentunya, untuk memulihkannya diperlukan cara yang berbeda juga. Dari banyaknya teman-teman yang sudah mampir di channel ini, banyak dari mereka yang sudah berhasil menggunakan video yang pertama dan kedua. Tapi, ada juga yang masih belum berhasil. Saya juga ikut penasaran nih, kira-kira kalian yang belum berhasil, itu di bagian mananya? Nah, jadi di part yang ketiga ini, saya harap dapat membantu teman-teman yang belum berhasil pulih akun FB-nya. Sebelumnya, saya mau kasih tau dulu ya, apabila akun Facebook kalian dibajak gara-gara pernah menekan link phishing atau link sembarangan, maka kalian memiliki tantangan yang cukup besar. Karena biasanya, akun Facebook yang sudah terjebak di situ, memerlukan kerja keras dan doa agar bisa kembali. Jadi, selalu saya ingatkan kepada kalian, kalian harus lebih berhati-hati jika kalian mendapatkan link yang belum jelas sumbernya dari mana ya. Oke, jadi di part yang ketiga ini, kita membutuhkan usaha yang lebih. Yaitu syarat, agar kalian bisa berhasil menggunakan tutorial yang ketiga ini, ialah kalian harus menggunakan HP atau perangkat yang sama. Baik menggunakan tablet, laptop, dan sebagainya. Pasti ada yang bertanya lagi nih, Bang, gimana kalau HP-nya udah ganti atau udah rusak? Nah, untuk masalah tersebut, saya akan bahas di video selanjutnya. Kemudian, kalian harus memiliki aplikasi browser bawaan minimal aplikasi Google Chrome. Dan bahan yang selanjutnya, kalian harus membuat akun FB baru terlebih dahulu ya, gunanya untuk menyalin ID akun Facebook kalian yang dibajak. Ketika semuanya sudah siap, silahkan simak tutorial ini sampai selesai. Oke, teman-teman, jadi di menu Google Chrome, silahkan masuk ke menu pencarian dan ketikan kalimat Facebook spasi hub. Kemudian, klik cari. Dan pilih tampilan yang paling atas ini. Kemudian, setelah terbuka, silahkan scroll ke bawah dan pilih menu privasi dan keamanan. Setelah itu, terus setelah terbuka, scroll ke bawah lagi dan pilih akun yang dibajak dan palsu. Setelah itu, scroll ke bawah dan pilih kalimat sepertinya akun Facebook saya di retas atau seseorang telah menggunakannya tanpa izin. Silahkan di klik. Setelah itu, scroll ke bawah lagi dan pilih menu mengunjungi halaman ini. Nah, di sini apabila teman-teman yakin akun teman-teman itu dibobol, silahkan klik menu akun saya dibobol. Setelah itu, nanti akan masuk ke menu login dan scroll ke bawah saja dan klik lupa kata Sandi. Nah, di sini silahkan klik cari berdasarkan email atau nama Anda. Apabila teman-teman akun FB-nya itu sudah diganti nomor ponselnya, berarti harus pakai opsi yang di bawah ini. Apabila teman-teman masih beruntung akun FB-nya belum diganti nomor HP-nya, silahkan saja masukkan nomor HP akun tersebut. Namun di sini, kasusnya kita sudah menemukan akun FB yang kata Sandi dan nomor HP serta email itu sudah diganti, namun namanya belum. Dan di sini silahkan klik masukkan email atau nama lengkap Anda. Sebagai contoh, di sini saya akan masukkan akun percobaan saya. Dan setelah ketemu, klik cari. Kemudian, di sini langsung saja pilih akun FB yang sesuai dengan kepunyaan teman-teman. Setelah itu, di sini silahkan masukkan kata Sandi yang abal-abal saja ya. Kemudian klik masuk. Nanti secara otomatis akan diberi tahu bahwa kata Sandi tidak valid. Coba lagi, kemudian scroll ke bawah dan pilih coba cara lain. Kemudian di sini, scroll ke bawah lagi, tidak punya akses ke sini lagi. Nah, di sini silahkan teman-teman masukkan email baru dan konfirmasi email baru teman-teman. Jadi pastikan teman-teman memiliki email yang masih aktif atau masih bisa diakses ya. Kalau tidak mau membuat yang baru, teman-teman pastikan punya email yang bisa diakses. Sebagai contoh, saya akan masukkan email di sini. Oke, setelah dimasukkan silahkan klik lanjutkan. Nah, di sini pada kolom nama lengkap silahkan kalian masukkan nama lengkap kalian yang harus sesuai dengan akun Facebook kalian yang dibaca gitu ya. Dan pastikan di sini kalian harus mengunggah tanda pengenal kalian. Bisa menggunakan SIM, pasport, KTP, dan sebagainya. Nah, nanti apabila ada pertanyaan dari teman-teman, Bang bagaimana kalau belum punya tanda pengenal? Nah, nanti saya akan buat tutorial pada video selanjutnya. Di sini apabila kalian klik sudah semua, nanti langsung saja klik kirim. Dan kalian kembali ke menu awal. Oke, setelah itu kalian hanya tinggal menunggu 1x24 jam paling cepat. Dan bisa juga 3 hari dan 2 minggu ya, sekitar itu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus membuka email. Dan periksa email masuk dari pihak Facebook. Dan silahkan ikuti arahan yang diberikan. Gimana? Gampang kan tutorialnya? Bagi kalian yang memiliki pertanyaan seputar tutorial yang pernah saya berikan, jangan teragam untuk berkomentar di bawah atau bisa menghubungi akun media sosial yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya sarankan buat subscribe bagi yang belum, karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu, para Facebookers Indonesia. See you next time, and Salam Facebookers!